Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperakirakan sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang. Bahkan 21 daerah diantaranya ditetapkan berstatus waspada. Dalam laman resmi BMKG yang dikutip di Jakarta Kami 11 April 2024, 21 daerah berstatus waspada itu meliputi Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bali. Selain itu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar Bandung dan Pasar, Jakarta Pusat, Jambi, Semarang, dan Ambon. BMKG memperkirakan potensi hujan disertai petir terjadi di Ambon, Mataram, Pangkal Pinang, dan Medan. Pada pagi hingga siang hari. Selain itu, Semarang, Surabaya, Serang, Yogyakarta, Pontianak, Jambi, Korontalo diperkirakan hujan ringan sampai berawan. Diperkirakan hujan ringan berawan pada pagi dan malam hari. Wilayah DKI Jakarta sebagian besar hujan berawan, hujan sedang pada pagi hingga siang hari, dan hujan ringan berawan dengan kelembaban 75-100 persen. Pada malam hari dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan potensi cuaca ekstrim yang dapat berdampak kebencanaan meningkat di sebagian besar daerah hingga sepekan ke depan akibat intervensi bibit siklontropis. Dia mengatakan tiga bibit siklontropis yakni bibit siklontropis 91S, 94S, dan 93P termonitor berada di sekitar Samudah India Selatan Jawa, Laut Timur, dan Laut Australia menunjukkan pengaruh terhadap wilayah Indonesia bagian selatan. Berdasarkan analisa meteorologi bahwa bibit siklontropis 91S memiliki kecepatan angin maksimum 30-35 knot atau 56-65 km per jam. Tekanan udara di pusat sistem sebesar 994 HPA, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi siklontropis pada kategori sedang hingga tinggi. Bibit siklontropis 94S memiliki kecepatan angin maksimum 15-20 knot atau 28-37 km per jam. Tekanan udara di pusat sistem sebesar 999,9 HPA, pergerakan ke arah timur, tenggara, dan peluang untuk menjadi siklontropis. Bibit siklontropis 93P memiliki kecepatan angin maksimum 20-25 knot atau 37-46 km per jam. Tekanan udara di pusat sistem sebesar 1003 HPA, pergerakan ke arah tenggara, dan peluang untuk menjadi siklontropis. Antara melaporkan.